Di galeri yang terletak di Jalan Kawi Selatan Kota Malang ini, toples lukis karyandiah Rahmalita dibuat. Dengan dibantu tiga karyawannya, mereka tampak simbuk melukis toples yang laris-maris dipesan sejak awal Ramadan lalu. Toples lukis ini dibuat khusus sesuai pesanan, karena membutuhkan tingkat kesulitan tinggi dan waktu pengerjaan yang cukup lama. Memiliki motif batik, parang, dan kawung, toples ini dilukis menggunakan cat kaca khusus dari Perancis. Detail-detail dengan ornamen khusus membuat toples lukis ini nampak cantik dan indah. Menariknya, toples yes di sini bersifat terbatas karena dibuat menurut pesanan. Menurut pemilik galeri, untuk lebaran tahun ini tren toples lukis masih menjadi prima dona. Meski harga terpaksa dinaikkan karena harga cat impor yang tengah naik 15 persen, namun pesanan toples lukis ini sudah merambah luar kota hingga pulau Bali. Kalau selama Ramadan memang yang banyak dicari adalah berserangannya toples, karena memang toples dikhususkan untuk di bulan suci Ramadan ini. Jadi yang paling banyak peminatnya adalah toples untuk tempat kuih, pastinya. Kali ini memang tahun ini kami khususkan memang untuk motifnya motif batik. Jadi batik ini karena batik parang, batik kaung, sehingga medianya memang di media toples, tetapi dengan motif yang memang batik yang lagi heritage ya, yang memang diakui oleh dunia. Sehingga kami mengangkat itu untuk tahun ini. Kalau langganan yang pasti customer yang paling banyak adalah Jakarta. Ya, otomatis memang Jakarta yang paling, peminatnya yang paling besar. Kedua, kemudian Bali. Sementara salah satu pembeli mengakui dirinya tertarik dengan toples lukis ini. Menurutnya, toples ini akan membuat penampilan kuih lembarannya nanti menjadi lebih menarik. Karena toplesnya ini memang bagus, cara kualitasnya bagus, kemudian motifnya juga selalu up to date. Jadi memang, ya kan untuk lebaran nanti pinginnya di meja tamu ada tampilan yang segar, yang baru, gitu. Jadi cari toples-toples ukir ini. Ini motifnya bunga-bunga karena biar seger aja ya bunga-bunga yang warna biru ini. Memang koleksi lipta ini sudah cukup terkenal di kota Malang, juga sudah diimpor juga, dan dikirim ke luar-luar daerah. Jadi ini memang carinya yang sudah berkualitas aja. Berkat keunikannya, tak heran jika tiga pekan jelang lebaran, pemesanan toples lukis pun meningkat. Hingga 50% atau 100 toples lukis sudah dipesan. Toples lukis ini sendiri dijual mulai harga 100 ribu rupiah per bijinya.